Hai, SGB Family! Balik lagi dengan gue, Tresna, sebagai host-nya. Buat yang belum subscribe, YouTube channelnya SGB. Jangan lupa di-klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Episode kali ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari followers-nya SGB di Instagram-nya SGB mengenai situasi yang sedang happening di Singapura saat ini, yaitu mengenai coronavirus atau COVID-19. Seperti yang kalian tahu, coronavirus itu telah dirubah menjadi COVID-19 oleh WHO. Itu dikarenakan agar tidak tercipta stereotip coronavirus Cina atau virus Wuhan. Itu sebabnya sekarang lebih dikenal dengan COVID-19. Berikut update terbaru mengenai COVID-19 di Singapura berdasarkan berita tanggal 11 Maret 2020 pukul 12 siang. Kasus baru 12 orang, total kasus di Singapura 178 orang, total yang telah dipulangkan dari rumah sakit adalah 96 orang, total yang tersisa di rumah sakit 82 orang. Sebagian besar di rumah sakit stabil dan membaik, 9 berada di unit perawatan intensif. Nah, update lainnya adalah jika kalian datang ke Singapura, sekarang di Singapura ada dilakukan beberapa tes namanya tes swab. Itu pun juga tidak semua orang. Jadi kalau kalian menunjukkan gejala sakit seperti flu atau demam yang tinggi, kalian akan dikenakan tes namanya tes swab. Untuk itu, setelah dites, kalian boleh pulang dan 3 atau sekitar 3 sampai 6 jam nanti kalian akan dikontak oleh pihak imigrasi untuk memberikan hasil apakah positif atau negatif dari hasil tes sebut. Kalau kalian dapat hasil positif, tentunya kalian harus dibawa ke rumah sakit. Untuk kalian yang ingin mengunjungi Singapura dalam waktu singkat, misalnya 30 hari dan kalian memiliki gejala penyakit seperti flu dan demam atau hal-hal yang mencurigakan menjurus ke arah COVID-19 dan kalian menolak untuk dilakukan tes swab, maka pihak imigrasi berhak untuk tidak memberikan kalian izin untuk masuk Singapura. Oke, pertanyaan pertama, pertanyaan yang sering masuk ke DM Instagramnya SGB itu ada nggak sih pelarangan masuk Singapura? Untuk kalian yang punya track perjalanan sebelumnya dari negara Cina, Itali, Iran, dan juga Korea, iya, dilarang untuk memasuki Singapura bahkan untuk transit. Untuk penduduk Singapura dan pemegang long-term visit pass, apabila mereka memiliki track perjalanan dari negara-negara yang tadi saya sebutkan, juga dianjurkan untuk tinggal di rumah selama 14 hari setelah mereka tiba di Singapura. Oke, pertanyaan yang kedua, perlu nggak sih pakai masker ketika kita datang ke Singapura? Sebetulnya kita tidak bisa bilang iya dan tidak. Dan sejujurnya, yang dianjurkan memakai masker itu adalah untuk orang-orang yang sedang tidak sehat, alias orang-orang yang sakit. Mereka yang justru diwajibkan memakai masker dan terutama sebaiknya menggunakan masker N95. Yang pasti, kalian itu dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan apabila kalian habis melakukan aktivitas apapun itu dari luar, bahkan mungkin kalau pun tidak keluar di dalam rumah tapi sering-sering cuci tangan itu lebih baik. Pertanyaan nomor tiga, gimana status Dorscon di Singapura? Untuk saat ini masih di level orange dan belum berubah untuk dalam waktu beberapa waktu. Orange itu artinya penyakitnya mudah menyebar dari orang ke orang, tapi tidak akan menyebar secara luas. Ada pengecekan temperatur suhu tubuh di beberapa tempat umum seperti hotel, pelabuhan, airport, dan juga beberapa tempat kerja di Singapura. Tanya nomor empat, aman nggak sih naik taksi online di Singapura? Kita nggak bisa menjamin aman 100%, tapi sebagai informasi aja nih, LTE sudah bekerjasama dengan beberapa taksi online untuk mengimplementasikan beberapa anjuran dari MOH. MOH itu Ministry of Health di Singapura. Yang pertama, driver taksi online ini diharuskan untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh sehari dua kali. Kemudian mereka akan diberikan stiker, tandanya mereka sudah melakukan pengecekan suhu tubuh sehari dua kali. Yang kedua, mereka diharuskan membersihkan kendaraan mereka lebih sering dari biasanya. Yang ketiga, mereka diharuskan membuka jendela kendaraan mereka setelah mereka mengantarkan pelanggan mereka. Pertanyaan kelima, gimana sih tempat-tempat turis di Singapura seperti Bugis, Chinatown, atau Hawker-Hawker Center di Singapura? Oke, sebetulnya jangan khawatir. Pada faktanya, aktivitas tetap berjalan seperti biasa, seperti normal, ya seperti biasanya. Untuk Hawker Center, NIE melakukan pembersihan lebih intens daripada biasanya. Mereka melakukan pembersihan setiap 4 jam sekali. Juga untuk meja-meja yang digunakan maupun yang tidak digunakan, dilakukan pembersihan dua kali dalam sehari. Begitu juga dengan toilet di tempat Hawker Center. Sabun tangan selalu diisi ulang oleh petugas kebersihan. Oke, pertanyaan nomor enam, pertanyaan terakhir. Aman nggak sih kalau bawa orang tua atau anak kecil ke Singapura? Sebenarnya aman-aman aja, tapi kita semua kembalikan lagi ke SGB Family. Kalau kalian ragu, ya lebih baik tidak. Kalaupun kalian harus membawa orang tua ataupun anak-anak, lebih baik hindari dulu tempat-tempat ramai di Singapura. Masih banyak loh tempat-tempat lain di Singapura yang tidak begitu ramai. Alasan kita bilang aman, karena tempat-tempat turis di Singapura itu memiliki tingkat kebersihan yang tinggi. Jadi kalian jangan khawatir. Oke, take note aja bahwa kalian harus menjaga kebersihan diri kalian masing-masing. Jadi harus bertanggung jawab dengan kebersihan diri sendiri ya. Sebelum kita tutup, SGB mau ngasih beberapa tips nih untuk kalian yang akan datang ke Singapura. Nomor satu, lakukan kebersihan masing-masing dengan cara sering cuci tangan. Baik sesudah maupun sebelum makan, ataupun sesudah kalian beraktivitas di luar rumah. Nomor dua, kalau bisa kalian sering bawa hand sanitizer atau tisu basah yang mengandung hand sanitizer. Jadi kalian bisa pakai untuk membersihkan handphone kalian atau tangan kalian. Kalau kalian tidak sempat ke kamar mandi. Nomor tiga, kalian harus aware dengan kesehatan diri kalian masing-masing. Jadi kalau kalian merasa kurang fit, segera pergi ke dokter dan jangan lupa pakai masker. Juga kalian harus aware dengan lingkungan sekitar kalian. Kalau ada yang sakit, lebih baik kalian menjauh terlebih dahulu. Yang keempat, sering-sering update diri kalian dengan berita-berita yang terpercaya. Juga jangan menyebarkan berita hoax ya. Nah, itu dia beberapa pertanyaan dari kalian yang kami coba jawab. Kalau kalian masih punya beberapa pertanyaan mengenai COVID-19, silahkan tulis di bawah ini. Pertanyaan kalian nanti kita akan coba jawab. Buat kalian yang belum follow Instagramnya Singapura Guidebook, jangan lupa follow. Juga langganan digital magazine-nya. Semua deskripsinya ada di bawah ini ya. Gue Tresna, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.